Hidup sebagai wanita Jerman di abad 16-an bukanlah hal yang mudah. Mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menjadi biarawati. Katarina von Bora, walaupun masih keturunan bangsawan, dia hampir menghabiskan separuh hidupnya di dalam biara. Setelah ibunya meninggal pada waktu dia berumur 5 tahun, ayahnya memasukkan dia ke asrama Benedictine. Empat tahun kemudian, ayahnya mendaftarkan dia masuk ke sekolah biara. Dan pada usianya yang ke-16, dia mengambil sumpah menjadi seorang biarawati. Pada tahun 1517, Martin Luther memakukan 95 tesisnya di pintu gereja di Wittenberg. Hal ini dilakukan untuk memprotes gereja Roma Katolik yang melakukan praktek penjualan surat pengampunan dosa. Ajaran reformasi Luther menyebar dengan cepat di Eropa dan membuka mata Katarina dan sebelas biarawati lainnya. Hati nurani mereka tidak tahan lagi dengan kehidupan di biara. Mereka ingin melarikan diri. Tetapi bagaimanakah caranya? Diam-diam Katarina dan sebelas biarawati lainnya menghubungi Martin Luther, meminta bantuannya untuk mengeluarkan mereka dari biara. Mereka berhasil bersembunyi di kereta kopai yang tertutup antara barel ikan dan melarikan diri ke Wittenberg. Hal ini merupakan langkah yang sangat berbahaya bagi para biarawati yang melarikan diri dan menyangkal agama mereka. Karena hukumannya adalah hukuman mati. Setelah mereka keluar, maka dengan cepat mereka ditempatkan di keluarga atau menikah. Karena tidak ada tempat untuk perempuan lajang dalam masyarakat pada waktu itu. Pada tahun 1525, Katarina menikah dengan Martin Luther. Boleh dikatakan pernikahan mereka tidak dimulai atas dasar cinta. Bahkan Katarina melihat pernikahannya sebagai suatu tugas dari Allah. Sedangkan bagi Luther adalah untuk menyenangkan hati ayahnya. Meskipun demikian, pernikahan mereka pada akhirnya menjadi sebuah pernikahan yang bahagia dan menjadi kisah cinta yang sangat menguatkan. Katarina bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang istri yang cerdas, terampil, cekatan, dan selalu dia bekerja. Dia bangun jam 4 pagi untuk mengurus kebutuhan sehari-hari suami dan juga mendidik enam anak mereka. Ditambah lagi, sebelas anak yatim piatu yang mereka adopsi. Sampai-sampai Luther bercanda memberikan dia julukan Bintang Pagi Wittenberg. Peran dan pelayanan Katarina dalam rumah tangga memberikan ruang gerak yang luas bagi suaminya untuk mengajar, menulis, berpergian, dan berkotbah paling tidak sebanyak 150 kali setiap tahunnya. Ini adalah kontribusi yang tidak terlihat dari seorang Katarina bagi reformasi. Pada zaman itu, panggilan hidup wanita Kristen yang dianggap ideal adalah sebagai seorang biarawati. Namun, Katarina memberikan contoh teladan baru tentang apa artinya menjadi seorang wanita yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan melalui pelayanan di dalam keluarga dan gereja. Ketika mengerjakan tugasnya sehari-hari, dia tidak memisahkan mana tugas yang rohani, mana yang tidak. Karena dia percaya bahwa dia sedang melayani Allah di dalam segala tugasnya. Keluarga Luther tidak luput dari kesedihan yang mendalam. Anak kedua mereka meninggal pada usia 10 bulan. Anak ketiga mereka meninggal pada usia 13 tahun. Dan puncak kesedihan Katarina adalah pada saat Martin Luther, suami terkasihnya meninggal dunia pada tahun 1546. Katarina sangat sedih dan hancur hati. Setelah kematian suaminya, dia mengalami kesulitan dalam keuangan. Sehingga dia terpaksa harus meninggalkan rumahnya. Pada saat terjadi pandemi Black Death, Katarina pergi ke Torko untuk menyelamatkan diri. Tetapi dalam perjalanan itu, dia mengalami kecelakaan yang parah. Dan meninggal 3 bulan kemudian pada usia 53 tahun. Di ranjang kematiannya, Katarina memberikan pernyataan seperti ini. Aku akan tetap menempel erat pada Kristus, seperti mantel yang bergantung pada kaitannya. Kehidupan Katarina adalah suatu kesaksian hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan dan menunjukkan keinginan hatinya untuk menjunjung tinggi kebenaran. Warisan terbesar Katarina bagi Reformasi adalah kesetiaannya di dalam pernikahannya dan dalam imannya kepada Tuhan dan juga teladan kesalahannya bagi gereja.